Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Teman-teman, saat ini saya berada di Sampeng Terminal Tingkir, Kota Salatiga Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat Tanggal 29 Juli tahun 2022 Kita akan mereview dari sampeng ya Update proyek renovasi Terminal Tingkir, Kota Salatiga Dan seperti ini Situasi terkini di Terminal Tingkir Yang sedang dalam tahap renovasi Dan saya tidak berani mendekat ya Karena takutnya nanti dimarahin Kita akan coba short dari jauh aja Dan sudah kelihatan ya Pengerjaan di lantai 2 Dan sudah mulai pemasangan rangka atap Mungkin sebentar lagi akan selesai ya Oke, dan di kesempatan kali ini juga Saya akan sekalian beli tiket ya Untuk tujuan ke Malang Karena hari ini saya akan berangkat Menuju ke Malang Tadi saya dapat info Dari Youtube sih Eh dari ini Google Katanya Bisandoyo ya Oke, nah ini dia Ada ya Ke Eee Bisandoyo Handoyo Oke, saya langsung menuju ke sini aja Handoyo Salatiga Malang Lokate Andoyo Budi pak Lokate Andoyo Oh iya iya Mas Lokate Andoyo Budi Jangan Ke Malang Malang sih tuh Oh disini ya Katanya Nih sih pak Mau ke Malang Malang Tampil video Ternyata apa Kalau video Ternyata apa Kalau video Ternyata apa Tampil video Ternyata apa Siap Kemalang pak Malang C Mangke Stunggal 130 Oke Sampai Sama Oddle Siap pak C Sekalian pak Oke, jadi disini Saat ini saya berada di Agen Handoyo ya Yang berada di Terminal Tingkir Kota Salatiga Dan saya dapat harga tiket tadi Harganya Rp130 Ini bapaknya lagi Telepon mungkin ya Via Handoyo nya Pun pasti Dribut Dribut Kan mulai Nama saya Tujuannya Malang Berangkat dari Salatiga Tingkir ya Anggal gelas Sembilan bulan bukti Suruh diangin Dan 2400 Terdiri Terdiri 30 Oh, ini dengan korsif Ligit 0852 290 5381 5381 Pak Tarya Pak Tarya Ini dia Bahagian Terdiri Al-Fatih 540 Anjir G participated maka kalau jambol lo tak beri gimana jambol lo tak beri gimana awas artonnya lupa makin kabur artonnya parang pak matun pun oke teman-teman Alhamdulillah ya udah dapet tiket ke Malang Handoyo harganya 130 berangkatnya rencana nanti pukul 21 ya teman oke ini ya situasi loket Apo Agen sementara ya jadi masih bangunan semi permanen dan disebelah kiri seperti ini semua masih semi permanen ya karena digunakan untuk renovasi oke kita akan melihat dari depan ya teman-teman ada bis Rosalia Indah yang ngetem disini mengambil penumpang ya oke oke ini jalan Soekarno-Hatta seperti ini ya situasinya bis Rosalia Indah yang mau berangkat jurusan mana saya gak tahu ya oke oke kita akan coba review dari depan ya sekilas aja karena saya gak enak oke jadi dari tampak depan seperti ini ya teman-teman terminal tingkir kota Salatiga yang sekarang baru tahap renovasi dan ini sudah ini sudah banyak perubahan ya dari review update kemarin sudah mulai pemasangan nerang ke atap sebentar lagi ditutup jadi cepat ya oke saya rasa itu saja ya teman-teman video review update dan pembelian tiket ke Malang di hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh